Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fathul Korib Channel Kali ini Fathul Korib Channel akan membahas mengenai tips menghadapi debt collector pinjaman online yang selama ini banyak meresahkan Baik rekan-rekan, seperti yang kita ketahui pinjaman online atau yang lebih kita kenal dengan sebutan pinjol Akhir-akhir ini menjadi pilihan yang menggiurkan bagi kebanyakan orang Selain dirasa mudah dalam proses peminjaman, proses pencairan dananya yang cepat Kemudahan-kemudahan tersebutlah yang membuat banyak orang terlena dengan tidak mencari tahu dulu resikonya Salah satu resikonya yaitu bunga pinjaman yang sangat besar Biasanya yang sering jadi masalah bagi peminjam adalah pada saat mengembalikan pinjamannya Belum lagi cara penagihan yang dilakukan oleh pihak pinjol yang kebanyakan melanggar etika Lalu, gimana kalau Anda sudah terlanjur meminjam pinjol dan kesulitan dalam melunasinya Sedangkan pembayaran sudah jatuh tempo, bunga dan denda terus berjalan Belum lagi Anda dihantui rasa takut akan ditagih dengan kekerasan, intimidasi dan ancaman dipermalukan Nah, berikut ini ada beberapa tips yang bisa rekan-rekan lakukan untuk menghadapi permasalahan pada saat rekan-rekan menghadapi penagihan pinjol yang meresahkan Tips yang pertama adalah menunjukkan itikat baik Rekan-rekan, pada dasarnya pinjol adalah hubungan hutang-piutang Maka pihak penerima pinjaman berkewajiban untuk membayar hutang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan Jika tidak mampu membayar, pihak pemberi pinjaman berhak untuk melakukan penagihan Jika memang rekan-rekan di luar dugaan tidak mampu membayar, sesuai yang diperjanjikan Rekan-rekan harus menunjukkan itikat baik bahwa rekan-rekan ingin melunasi pinjaman tersebut Langkah ini dapat menghindari rekan-rekan digugatuan prestasi Upayakan rekan-rekan dapat bernegosiasi dengan pihak pinjol untuk mengupayakan penjatualan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali Terhadap pinjaman rekan-rekan Tips yang kedua, jangan pernah lari dari masalah Artinya, rekan-rekan harus bertanggung jawab Meskipun sudah ada tata cara penagihan yang diatur oleh OJK Tidak menutup kemungkinan pihak pinjol atau debt collector akan melakukan penagihan dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan aturan Namun walaupun rekan-rekan merasa resah, rekan-rekan jangan pernah menghindar Cobalah rekan-rekan mencari celah dari isi perjanjian yang pernah ditandatangani dengan pihak pinjaman online tersebut Tips yang ketiga, hindari aplikasi pinjaman online lain Seringkali para pengguna pinjol melakukan gali lubang tutup lubang Yaitu menutup satu pinjaman dengan membuka pinjaman baru, dua atau tiga aplikasi pinjaman baru Pada akhirnya, proses pinjam-meminjam ini terasa semakin berat dan tidak menemui titik akhir Namun apabila yang rekan-rekan butuhkan sebagai jalan keluar terakhir yaitu dengan pinjaman online lain Maka pastikan rekan-rekan lebih bijak dan berhati-hati agar rekan-rekan tidak terjebak kembali Tips yang keempat atau yang terakhir, konsultasikan dengan yang ahli Jika hal ini sudah meresahkan rekan-rekan, sebaiknya segera dikonsultasikan dengan yang ahli Sebelum masalah yang rekan-rekan hadapi semakin besar Intinya, jangan sampai rekan-rekan salah dalam mengambil langkah atau mengambil keputusan terkait masalah yang sedang rekan-rekan alami Di dalam undang-undang nomor 39 tahun 2009 Tentang hak asasi manusia mengatur bahwa seseorang tidak bisa dipidana karena tidak mampu membayar hutang Namun rekan-rekan, hutang tetaplah hutang yang harus dibayarkan Jadi, rekan-rekan tetap harus mengupayakan untuk membayarnya semaksimal mungkin Oke rekan-rekan, itulah beberapa tips untuk menghadapi penagihan pinjaman online yang meresahkan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa dukung Fathul Karib Channel dengan cara tekan tombol subscribe, like video, komen, dan juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!